Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi begini saudaraku Kafir itu menurut kamus besar Bahasa Indonesia atau KPBI Adalah orang yang tidak percaya Kepada Allah dan Rasulnya Terjemahan dari KPBI ini Lebih cenderung memandang Dari sudut agama Islam Maka orang yang non muslim disebut Sebagai kafir Atau agama lain Kristen juga mengenal istilah kafir Dalam Alkitab banyak ditemukan Ayat yang berisi istilah kafir Misalnya Dalam bilangan 2-3 ayat 9 Sebab dari puncak gunung-gunung batu Aku melihat mereka Dari bukit-bukit Aku memandang mereka Lihat suatu bangsa yang diam tersendiri Dan tidak mau dihitung diantara Bangsa-bangsa kafir Kemudian di Galatia 2 ayat 14 Tetapi waktu kulihat Bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai Dengan kebenaran Injil Aku berkata kepada Kevas Di hadapan mereka semua Jika engkau seorang Yahudi Hidup secara kafir Dan bukan secara Yahudi Bagaimanakah dengan engkau Dapat memaksa saudara-saudara Yang tidak bersunat Untuk hidup secara Yahudi Nah maka berdasarkan ayat-ayat di atas Bisa disimpulkan bahwa kafir itu adalah Orang atau masyarakat Atau bangsa yang iman Atau kepercayaannya beda Atau tidak sama dengan konteks Ayat tersebut Dengan kemudian saudara Orang Kristen bisa saja Menganggap bahwa orang-orang Yang tidak beriman kepada Alkitab Itu sebagai kafir Hanya saja Penggunaan istilah kafir Dalam agama Kristen ini Tidak terlalu populer Atau gembar-gembor Sangat beda dengan kelompok Pengikut agama lain Yang terkesan memandang kafir Memang sedih Rasanya mendengar ceramah-ceramah Yang sedemikian rupa Setiap musim Natal misalnya Banyak peringatan Supaya kita tidak meniru-niru Kebiasaan kafir Lorangan ini merujuk pada orang Atau karyawan toko Di pusat-pusat perbelanjaan Yang mengenakan atribut Sinterklas contohnya Alasannya Kalau kita meniru-niru kafir Kita telah ikut menjadi kafir pula Lalu bagaimana Dengan sepatu Kemeja Jas Dasi Dan lain-lain Dan Ada handphone yang kau pakai Saat ini kan Untunglah Angin segar Sudah bertiup dari kota Bandar Saat itu ya Di Jawa Barat Belum lama lah Tahun-tahun itu 2019 ya Tanggal 27 Februari Di podok pesantren Meftahul Huda Lazar Citangkolo Dalam sidang komisi Batsul Masali Mautiyah Musyawarah Nasional Alim Ulama Radhatul Ulama Itu mengusulkan Agar NU Tidak menggunakan Sebutan kafir Untuk warga negara Indonesia Yang tidak memenuhi agama Islam Pimpinan sidang Abdul Moksid Ghazali ya Mengatakan Para kiai Berpandangan Penyebutan kafir Dapat menyakiti Para non-muslim Di Indonesia Disebutkan pula Bahwa istilah kafir Dianggap mengandung Unsur kekerasan Teologis Teologis ya Maka diusulkan Agar istilah kafir Diganti dengan Muat dinun Atau warga negara Dengan begitu Status mereka Non-muslim ya Setara dengan warga negara Yang lain Itu kata Abdul Masyid Ghazali Sebagaimana diperkirakan Saudaraku Asal atau Wacana ini Segera mengundang Sikap pro dan kontra Kaum non-muslim Seperti PGI Persekutuan gereja-gereja Di Indonesia Misalnya kan Dengan senang hati Menyambut Usul ini Sekretaris umum PGI Gua Bargul Tom Mengatakan ya Waktu itu Saling menghafirkan itu Merupakan bentuk Kekerasan teologis Hal ini juga Ia nilai Mengusik persaudaraan Dan kerja sama Sesama anak bangsa Sikap yang kurang Lebih sama juga Ditujukan oleh Umat katolik Waktu itu Hindu ya Buddha Dan lewat Organisasi keagaman Masing-masing Itu pernah Memberikan statement Tapi di medsos Banyak komentar Yang sinis Dan mengecam Saran yang sebenarnya Sangat bijak Dari para kiai Terhormat ini Bahkan ada yang Menulis dalam statusnya Lebih baik dirinya Keluar dari organisasi Tersebut Kalau ini menjadi Suatu keputusan Sungguh Sangat disesalkan Sikap kontra Dari pengguna medsos Yang Sebagian kecil Ya Artinya Dia tidak rela Jika warga masyarakat Yang berbeda Keyakinan Dengannya itu Diperlakukan Sebagaimana Mestinya Sesama manusia Padahal Ya itu Kelakuan Gedal gurun Begitu Padahal Semestinya Usul bagus Dan mulia Yang dicetuskan Dalam Musyawarah Nasional Alim ulama Tersebut Dapat Mengakhiri Atau Meminimalisir Sikap intoleran Dari kalangan Tertentu Terhadap Kaum minoritas Atau Paling tidak Polemik Tentang istilah Kafir ini Bisa diakhiri Dari pergaulan Antar sesama warga Dimana kita Sebagai warga Negara Indonesia Pada dasarnya Sama dan seterajat Shalom Salam sejahtera Bagi kita semua Om swastiastu Namun budaya Salam kebajikan Dan demikianlah Cuplikan videonya Saudara-saudara sekalian Dan memang Kalau berbicara Mengenai kebebasan beragama Di bangsa kita Di Indonesia ini Adalah hal yang Kerap kali menarik perhatian Bagaimana tidak Sampai detik ini Ataupun sampai Ya hari-hari ini Kita melihat Banyak sekali Tempat-tempat Peribadatan Ataupun Kegiatan-kegiatan Peribadatan Umat yang beragama Krisen terutama Yang kemudian Kerap kali mendapatkan Penolakan Padahal bangsa ini Sudah sekian Puluh tahun merdeka Umurnya sudah Hampir mendekati Satu abad Dan masih saja Ada pembubaran Pelarangan-pelarangan Kegiatan-peribadatan Di tengah-tengah Konstitusi Menjamin Kebebasan beragama Apa yang tadi Disampaikan oleh Bapak yang sudah Kita simak videonya Itu memang Sesuatu yang menarik sekali Karena Dari penjelasannya beliau Dari penjelasannya beliau Sangat jelas Bahwa beliau ini Sosok yang sangat toleran Sosok yang sangat peduli Terhadap keberagaman Terutama dalam Konteks beragama Di bangsa kita Di Indonesia Oleh karenanya Kita juga terus menghibau Dan mendukung Kiranya pemerintah Agar memikirkan Bagaimana caranya Supaya kebebasan Beragama Di bangsa kita Di Indonesia ini Benar-benar Terejawantakan Sebagaimana yang Sudah diamanatkan Oleh konstitusi Dan juga Sebagaimana Ditegaskan oleh Pancasila Terutama dalam Sila yang pertama Dan juga dalam Silanya yang kelima Ketuhanan yang Maha Esa Kemanusiaan yang Alian beradab Persatuan Indonesia Empat Kerakyatan yang Pimpin oleh Hikmat kebijaksanaan Dalam permusiawatan Perwakilan Dan juga pada Silanya yang kelima Keadilan sosial Bagi seluruh Rakyat Indonesia Oleh karena Memang kalau kita Bicara mengenai Perayaan-perayaan Besar umat Kristen di Kita di Indonesia Salah satu Yang kemudian Kerap kali Ramai sekali Dibahas Selain daripada Adanya kegiatan Kegiatan Ataupun Penolakan Dari kelompok-kelompok Warga Ya itu adalah Mengenai Natal Jadi Natal ini Sesudah sekalian Kerap kali Apalagi Kalau terkait Dengan atribut Natal Memang benar Ada kelompok-kelompok Yang kemudian Tidak setuju Menolak Bagi saya Sebenarnya Kalau ada kelompok-kelompok Misalnya Yang tidak boleh Orang-orang yang Seagama dengannya Memakai atribut Natal Ya saya sih Sepakat-sepakat aja Silahkan aja Kalau Anda tidak setuju Untuk orang yang Seagama denganmu Tidak engkau izinkan Tidak engkau relakan Memakai atribut-atribut Natal Yang terkait dengan Perayaan Ataupun Hari Raya Besar agama Kristen Silahkan-silahkan saja Tidak usah pun dipakai Ya saudara-saudara Semua itu Tapi yang kita harapkan Sebenarnya adalah Terutama dalam Konteks perayaan-perayaan Ataupun kegiatan-kegiatan Peribadatan Ya bukan hanya Dalam konteks Natal ini ya Kegiatan-kegiatan Peribadatan Pada hari Minggu pun Yang biasa Dilakukan oleh Umat Kristen Juga di beberapa tempat Mendapatkan penolakan Ataupun Persekusi Dari kelompok-kelompok warga Dengan berbagai Macam alasan Nah saudara-saudara Beberapa waktu yang lalu ya Bahkan sampai hari ini Kita masih bisa melihat Ada gereja-gereja Yang masih mendapatkan Tindakan penolakan Ataupun persekusi Dari kelompok warga Karena menolak Dan tidak setuju Dan segala macam Yang terkait dengan Kegiatan peribadatan Ataupun terkait dengan Peribadian gereja Oleh karenanya lah Ini juga cukup Mengherankan ya Di tengah-tengah Selain daripada Konstitusi kita yang menjamin Kebebasan beragama Tetapi di satu sisi Semua orang yang sepakat ya Bahwa hal beragama itu Adalah hal pribadi Ya Urusan pribadi Dengan Tuhan Tetapi kok kerap kali Eko campur Dengan kegiatan Peribadatan umat lain Dan selain daripada itu Saudara-saudara sekalian Ini juga menarik ya Selain daripada pengakuan Bahwa agamamu Agamamu Agamaku Agamaku Dan agama itulah Hal yang bersifat pribadi Kok kemudian beribadah itu Mesti ada izin Dari sana sini Mesti tidak Menengenai Pendirian tempat Peribadatan Yang mesti disetujui oleh Warga sekitar Lalu kemudian Mesti ada rekomendasi Dari FKUB Lalu kemudian juga Mesti penggunanya minimal Kalau kita lihat dari Penjelasan SKB 2 Menteri Ataupun PBM 2 Menteri Ya Yaitu apa namanya Saudara-saudara Dalam nomor 6 ya Nomor 8 Nomor 9 Tahun 2006 Itu kan juga mengatur Mesti minimal penggunanya 90 Padahal Beribadah itu kan Hal yang baik Beribadah itu kan Hal yang muria Nah harusnya Ya Karena itu adalah Hal yang baik Karena itu adalah Hal yang mulia Maka harusnya Itu dipermudah Jangan justru Dipersulit Ya Disinilah kemudian Kita mengharapkan Ketegasan dari Para penegak hukum Ya Dari pemerintah yang ada Untuk benar-benar Mewujudkan Tegaknya toleransi Di bangsa kita Di Indonesia Oleh karena Beribadah itu adalah Hal yang baik Oleh karena beribadah itu adalah Hal yang luar biasa Maka harusnya Lebih Lebih dipermudah Ya Karena kalau seseorang Baik dalam hal beragama Tentu orang ini Akan punya watak Akan punya karakter Yang tentu Bisa berdampak baik Dalam kehidupan Bermasyarakat Dalam kehidupan Sehari-hari Ya Jadi itulah yang kita harap Seseorang semuanya Dan memang merupakan Hal yang Sangat umum Terkait dengan Pelarangan pribadatan Sudah terjadi Di mana-mana Tidak hanya Natal Bahkan juga Terkait dengan Pasca misalnya Terkait dengan Kegiatan pribadatan Tiap minggu Itu kerap kali Mendapatkan Penolakan Dengan alasan Yang sebenarnya Alasannya gitu-gitu aja Seseorang ya Semuanya selalu Menuju kepada Apa yang disebut dengan Oh ini belum ada Ijinnya Oh ini penyalahgunaan Gedungnya Oh ini begitu Oh ini begini Dan segala macamnya Pokoknya berputarnya Pada disitu-situ aja Ya Dan sebenarnya Orang-orang yang Melakukan seperti itu Saya rasa Tidak banyak ya Saya percaya Dan meyakini Bahwa mayoritas Masyarakat Indonesia Ini adalah Orang-orang yang Sangat toleran Orang-orang yang Sangat peduli Terhadap keberagaman Ya tetapi memang Segelintir orang ini saja Namun yang membedakannya Orang-orang ini Nampak kompak ya Dalam hal aksi Tolerannya Ya Jadi Saudara-saudara semua Makanya tidak mengherankan Kita bisa menemukan Di sana sini Ya ada Kelompok-kelompok yang Menamakan dirinya Mereka adalah Kelompok warga Ya dengan Atribut-atribut agama Yang juga Kali mereka pakai Dan kemudian Menyatakan penolakan Ataupun ketidaksetujuan Dengan Ya pendidikan gereja Pendidikan tempat Peribadatan Agama lain Dan segala macamnya Sebenarnya Mereka tidak bisa Melihat keberagaman Melihat orang lain Dengan kegiatan Keagamaannya Nah harusnya Ya Kalau anda tidak Kalau anda ragu Atau khawatir Nantinya Kalau orang lain Beribadat Dan kemudian Itu bisa Membuatnya Semakin lebih baik Ya harusnya Anda pun juga Berfikir Bagaimana caranya Anda beribadat Ya Kepada Tuhan Yang anda yakini Supaya hidup anda Jauh lebih baik Ya Oleh karena Sesudara semuanya Tentu mari kita terus Bersuara Mengharapkan tegaknya Toleransi di bangsa kita Di Indonesia Terima kasih Shalom Salam Sejahtera Bagi kita semua